Calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, Yohanis Franciscus Lema dan Jen Natalia Surianto, Ansi Jen, berkomitmen untuk membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat NTT. Program yang diusung oleh pasangan nomor urut satu ini adalah Desa Manyala. Membangun NTT berarti membangun desa. Membangun NTT berarti membangun petani, peternak dan nelayan. Salah satu program pemberdayaan masyarakat desa yang kami gagas adalah Desa Manyala, ucap Ansi Lema dalam debat publik kedua antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, Rabu 6 November 2024. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI ini mengatakan program Desa Manyala adalah agenda yang menyasar kelompok mama dan perempuan desa. Rencana ini akan diawali dengan musyawarah khusus, mushus, perempuan atau musyawarah rencana pembangunan, musrenbang, tematik perempuan untuk mendiskusikan dan merumuskan program pemberdayaan yang diinginkan. Dirinya memilih desa sebagai lokus kebijakan karena desa adalah sumber atau kantong kemiskinan provinsi yang memiliki jumlah penduduk 5,6 juta jiwa ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, kemiskinan NTT pada Maret 2024 tercatat 19,48 persen. Melihat pada rinciannya, kemiskinan perdesaan sebesar 23,41 persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 8,57 persen. Kemiskinan perdesaan adalah kemiskinan para petani, peternak dan nelayan yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi NTT. Kemiskinan NTT adalah kemiskinan masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan. Itulah mengapa bagi kami NTT bukan nasib tidak tentu, nanti Tuhan tolong, Nusa tidak terurus, tetapi adalah nelayan tani ternak. Selama menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, saya banyak memberikan bantuan dan kepedulian, serta pemberdayaan bagi petani, peternak, nelayan NTT. Sebagai gubernur dan wakil gubernur, hal yang sama pula akan kami kerjakan ke depan, terang politisi PDI perjuangan ini. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi atau salus populi suprema leks. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum, ANSI Jain akan mengedepankan konsep pembangunan inklusif yang menekankan pada dua prinsip kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Pertama, People-Centered Development. Artinya, menjadikan manusia, individu sebagai subjek dan orientasi pembangunan. Kedua, pembangunan berbasis kewilayahan. Pembangunan harus menjangkau semua wilayah dengan mengedepankan potensi keunggulan dan karakteristik masing-masing wilayah. Karena itu, orientasi pembangunan ANSI Jain menekankan pada tiga konsep kunci, yaitu pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat, pungkas pria dengan tagline, Manyala Kaka, ini. Di sisi lain, Jain Natalia Suryanto menegaskan bahwa perempuan adalah garda terdepan kesejahteraan keluarga. Perbaikan kesejahteraan keluarga akan terjadi jika perempuan dilibatkan secara aktif dalam pembangunan. Melalui program Desa Manyala, politisi perempuan berlatar belakang pengusaha tersebut menjelaskan, akan dialokasikan dana sebesar 100 juta rupiah per desa per tahun untuk menjalankan program pemberdayaan perempuan dan usaha mikro kecil menengah, UMKM, yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Contoh program prioritas yang akan kami usung dalam Desa Manyala adalah program pemberian makanan tambahan, PMT, sebesar 1 juta rupiah per posyandu per bulan. Kita juga akan memberikan operasional bagi kader posyandu sebesar 300 ribu rupiah per bulan. Juga gerakan seribu laptop bagi anak-anak SM atau SMK, madrasah yang memiliki surat keterangan tidak mampu, jelas Jain Natalia. Pada kesempatan itu, Ansi Jain juga berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, PED, Provinsi NTT yang saat ini masih terbilang rendah. Realisasi PED NTT sejak lima tahun terakhir hanya berkisar antara 1,1 triliun rupiah, 1,4 triliun rupiah. Mencermati persoalan rendahnya PED NTT ini, politisi PDI Perjuangan Ansi Lema mengatakan bahwa dirinya bersama Jain Natalia Suryanto telah menyiapkan langkah konkret dan upaya inovatif untuk mendongkrak PED. Kita, Ansi Jain, telah menyiapkan langkah-langkah konkret dan upaya-upaya inovatif untuk menaikkan PED kita agar kita memiliki fleksibilitas pembangunan. Kita membutuhkan PED yang memadai agar target-target pembangunan dapat tercapai dan pemberdayaan masyarakat dapat kita lakukan secara mandiri. Saya dan Jain akan menjadikan provinsi tercinta ini menjadi provinsi yang berdikari, ucap Ansi Lema. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI itu menjelaskan setidaknya ada lima langkah konkret yang telah disiapkan Ansi Jain untuk meningkatkan PED provinsi kepulauan ini. Pertama, menyisir atau merapikan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APDD, NTT untuk memangkas inefisiensi anggaran. Kedua, melakukan digitalisasi pajak dan retribusi daerah untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah. Menurutnya, selama ini pajak yang terdigitalisasi hanyalah pajak kendaraan bermotor, sementara yang lain belum terdigitalisasi. Demikian juga dengan retribusi daerah yang selama ini masih menggunakan metode manual. Misalnya pangkalan pendaratan ikan, PPI, OEBA, instalasi ternak tarus dan sumba, kawasan wisata Lasiana, Kebun Dinas Pertanian, dan ekowisata OEluan Timor Tengah Utara, TTU. Kedepan semua sumber pendapatan pajak dan retribusi ini harus dilakukan secara digital. Ketika dilakukan secara digital, semua bisa terdata. Kita bisa mendapatkan pemasukan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Meminimalisir kebocoran, terang pria kelahiran kota Kupang ini. Ketiga, merapikan aset-aset tidur Provinsi NTT menjadi aset produktif. Melihat pada data dari pemerintah Provinsi, Pemprov, NTT, jumlah kepemilikan aset tanah yang tercatat dalam neraca 31 Desember 2023 berjumlah 1.210 bidang tanah di 26 perangkat daerah. Sementara itu, tanah yang masih bernilai 0 rupiah-rupiah sebanyak 142 bidang dan tanah yang belum diketahui luasannya sebanyak 101 bidang. Ansilema mengungkapkan bahwa tanah milik Pemprov NTT ini perlu dilakukan identifikasi dan penilaian agar dapat diberdayakan dari aset tidur menjadi lebih produktif. Selain itu, terdapat pula 6.660 unit gedung milik Pemprov NTT. Aset-aset tidur ini akan kita utilisasi agar kita bisa dapat pendapatan yang namanya pendapatan sewa. Terhadap tanah-tanah Pemprov yang belum diketahui luas dan nilainya akan kita identifikasi dan kita beri penilaian agar dapat diberdayakan menjadi lebih produktif, pungkas alumni Paskasarjana Universitas Indonesia, UI, tersebut. Keempat, iklim investasi yang kondusif. Mantan juru bicara Ahok itu menyampaikan akan menciptakan iklim investasi yang sehat untuk menggaet para investor masuk ke NTT dan membuka lapangan pekerjaan. Kelima, revitalisasi badan usaha milik daerah BUMT. Satu-satunya calon gubernur NTT yang berpasangan dengan perempuan itu menekankan akan merevitalisasi BUMT untuk meningkatkan deviden, penghasilan, dengan cara menerapkan tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional. Ansijen akan menciptakan reformasi birokrasi yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme, KKN. Hanya dengan begitu, investor akan percaya dan menanamkan modalnya di NTT. Kami berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang bersih, tutup pria dengan tagline, manyalah KK, tersebut.